Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik menarik bahkan menyeramkan Namun sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan Oke guys kali ini aku mau mengajak kalian untuk melihat sebuah video Video yang masuk di galeriku guys Mungkin ini adalah video yang berasal dari grup whatsapp yang aku ikutin Cuman aku gak bisa memastikan grup whatsapp mana yang ada video ini Karena aku jarang buka grup-grup whatsapp gitu Kalau penting baru aku buka guys Pas aku lihat videonya itu kaget Ada hal aneh di dalamnya Ya seperti apakah hal aneh itu Coba kita reaction aja ya Kita tonton sama-sama Ya kalian bisa lihat Di sana ada orang yang Solawatan guys ya Tapi tempatnya itu Di Pura Tempat beribadahnya orang Hindu Setah ini merayakan apa ya guys Aku gak tau ini Apa yang dia rayakan Kenapa harus bersalawat di Pura Dan kalian juga bisa lihat Di situ Juga ada Orang-orang yang memakai Pakaian Adat Hindu gitu ya Nah kalian bisa lihat juga Di situ Ada yang nari-nari guys Ini maksudnya apa ya Yang Solawatan sambil ngelirik-ngelirik Ngelihat joget-joget gitu Terus terang aku gak tau ini maksudnya apa Dan pertama kali aku lihat video ini Aku juga merasa Wow ini aneh banget Kalau Solawatnya sih Enak dengernya Enak banget Solawatnya itu Tapi Wah kenapa di tempat kayak gini Dan kenapa juga harus ada orang-orang yang joget seperti itu ya Ini joget kesurupan apa gimana Oke guys itu tadi videonya benar-benar aneh sekali Sedikit berkomentar mengenai video tersebut Dan saya disini harus benar-benar memilih kalimat yang tepat Agar tidak ada yang tersinggung Antar umat beragama guys ya Kalau di dalam ajaran agama Islam Yaitu ajaran agama kami Itu jelas banget di dalam surat Al-Kafirun Udah tertera bahwa Untuk muagamamu dan untuk kuagamaku Namun entah kenapa sekarang ada banyak sekali Orang-orang yang dengan alasan toleransi antar umat beragama Lalu dengan mudahnya menggabungkan ritual keagamaan Satu dengan agama yang lain Ya padahal udah jelas sekali perbedaannya Dan kita benar-benar perlu memahami bahwa Di dalam hidup ini memang ada yang bisa kita bicarakan Lalu kita kompromikan Tapi kalau sudah menyangkut akidah itu Nggak bisa diganggu-gugat Karena keyakinan dalam beragama itu Syariatnya bukan dari manusia Tapi dari yang maha kuasa Kalau yang maha kuasa sudah mengatakan Ini haram dan ini halal Kita nggak bisa apa-apa Tentunya kita harus patuh dengan apa yang sudah menjadi ketentuan syariat Kalau misalnya memang dilarang untuk melakukan ritual ibadah agama lain Ya jangan dilakukan Jangan menjadikan alasan toleransi Lalu dengan mudahnya melakukan ritual ibadah agama orang lain Ataupun menyatukan ritual keagamaan Antara satu dengan yang lain Dan bicara mengenai toleransi Saya sangat setuju sekali Dan saya sangat mendukung sekali Ada toleransi antar umat beragama Tapi dalam konteks sosial Membangun negara gotong royong dan lain-lainnya Tapi kalau untuk urusan ritual keagamaan Ini rana yang tidak bisa diganggu-gugat guys Dan mungkin akan lebih tepat sekali Jika hal ini dijelaskan oleh seorang ustaz Yang memang sudah berpengalaman Dan sudah tidak diragukan lagi keilmuannya Saya sudah siapkan videonya Silahkan kalian simak video berikut ini Malam-malam datang proposal Mengajukan beliau Untuk ikut-ikut nyembah kan Itu ketika turun Al-Kafirun Pada pulang Tapi gak putus asa pak Besoknya ngajak lagi Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswan Ya ke Kaabah Itu datang salah satunya yang mengatakan Muhammad Gini gak usah nyembah deh Yang kayak tadi malam Hormati aja Minimal kita saling penghormatan lah Kamu pegang aja lah ini Kan dulu di sekitaran kampung masih ada tuh ya Patung-patung itu Kamu pegang aja Gak usah disembah Gak usah Cuman pegang aja begini Untuk menghormati kita Itu hampir-hampir Terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi Nabi sampai mengatakan Ah ini kan saya cuman megang aja Dalam jiwanya itu Cuman megang aja Tidak akan berpengaruh apa-apa Dengan seperti itu Justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran Kemudian sebelum itu terjadi Dan ini sifat maksum Maksum itu dijaga dari berbuat sawah Turunlah wahyu di Quran surah 17 Ayat 73 sampai 75 itu Hampir-hampir Ada orang yang bisa mempelesetkan engkau Untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami Itu hampir-hampir Sampai kemudian turun ayat itu Sampai mengatakan Jangan sampai tersentuh Kalau itu kejadian akan ditimpakan Siksa berdua kali lipat Dinyentuh aja gak boleh Apalagi bersih-bersih Itu ada anak-anak pakai kerudung Anak-anak SD Anak-anak SMP Diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain Dosanya banyak itu Tolong aduh anak cucu kami Jangan dibawa seperti itu ya Tolong jangan dipelesetkan itu Kalau anda mau ingkar Ingkar aja sendirian Jangan ngajak-ngajak orang lain Itu pun kami doakan Sampai bertobat gitu kan Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan Kalau gak paham agama Berkonsultasi Jangan mengajak orang lain Melakukan kesalahan yang fatal Itu kasihan anak-anak pakai kerudung Masih SD Ada yang SMP Di bawah ngelap-ngelap Tempat ibadah orang Nabi aja megang Gak boleh Anda bersih-bersihin Itu fatal itu Dan kalau sekampung sudah dibegitukan Itu bahaya itu Bahaya itu ya Harus diingatkan ya Ulang-ulang setempat Mesti mengingatkan itu Mesti mengingatkan dan sebagainya Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia Mengalahkan nilai-nilai akhirat Itu fitnah paling besar itu Ujian terberat itu Ujian terberat itu Datang dari orang baik yang menyimpang Itu paling berat Orang yang kelihatan baik Tapi menyimpang Itu paling berat Sehingga ketika akan diluruskan Sudah padan ngasih duluan Sudah dibiayain Sudah dibiasiswain Jadi sulit nolaknya Itu yang berbahaya itu Allahu Akbar Itu masih biasa Apalagi dajjal yang turun Dajjal yang turun Dajjal itu Allahu Akbar Nunjuk ke langit hujan Turun hujan Nunjuk ke tanaman mati Mati dia itu Jadi kalau yang kecil aja belum kuat Apalagi yang besar-besar Yang kecil-kecil itu baru Handphone ya Handphone Ini wang-wang Itu baru yang kecil-kecil Sudah 10 ribu orang Apalagi dajjal beneran yang turun Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman Apalagi padang dahsyatnya itu Hati-hati Ayo keluarkan dibina dengan baik ya Tuntunan Rasul itu dilihat Makanya lakad Jangan pernah ragu Dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Ya Nabi dulu aja gak ragu Itu baru dua kalimat Itu baru dua kalimat Tuh lah Hadisnya belum dibaca Itu baru ayatnya tuh Baik Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan menjadi pencerahan Buat saya Dan buat kalian juga Dan untuk Orang-orang non-muslim Ya teman-teman non-muslim Yang menonton video ini Kalian tetap saudara kami Saudara sebangsa Dan tanah air Mari kita sama-sama Bersatu Menjaga NKR ini Karena ada banyak sekali Musuh-musuh negara Yang harus kita basmi Sehingga negara kita Bisa menjadi negara Yang aman Damai Dan maju pastinya Tapi kalau untuk Urusan keagamaan Kami umat muslim Tanpa mengurangi Rasa hormat kalian Kami akan katakan Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Masih akan ada Banyak lagi video lainnya Yang akan saya upload Di channel ini Klik tombol subscribe Di bawah Dan klik juga Loncengnya Sebagai notifikasi Agar ketika saya Mengupload video terbaru Kalian mendapatkan Pemberitahuan Jika ada kata yang salah Ataupun perilaku yang salah Dari video ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh